Rencanaan pembangunan nasional atau BAPENAS memproyeksikan kinerja retail tahun ini akan semakin meningkat. Peningkatan ini tercermin dari survei penjualan eceran oleh Bank Indonesia periode Juli 2024. Hal itu disampaikan Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional BAPENAS Laksmi Kusumawati dalam acara Gambir Trade Talk volume 15 kemarin. Dalam survei penjualan eceran Bank Indonesia periode Juli 2024 tergambar indeks penjualan real atau IPR Juli diperkirakan mencapai 212 atau tumbuh 4,3 persen secara tahunan atau year on year. Sejumlah kelompok yang mengalami peningkatan dalam IPR Juli 2024 mulai dari suku cadang dan aksesori sebesar 7,5 persen, makanan minuman dan tembakau 6,4 persen, bahan bakar dan kendaraan bermotor 2,2 persen, subkelompok sandang 1,5 persen, dan barang lainnya 0,8 persen. Peningkatan retail di tahun ini didorong peningkatan indeks keyakinan konsumen periode Juli 2024 yang menunjukkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi terhadap kondisi ekonomi sehingga dinilai mampu mendorong peningkatan belanja di sektor retail selain mendorong dari investasi untuk properti retail. Bahwa data per Juli 2024 menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen untuk bulan Juli ini mencapai 123,4. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juli 2024 yang hanya pada kisaran 123,3. Yang perlu dilihat di sini adalah bahwa konsumen memiliki kepercayaan terhadap kondisi perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, inilah yang bisa kita dorong bersama, optimis bersama.